Nelayan korban perahu tenggelam di perairan Pulau Gili Iyang, Sumeneb, Jawa Timur disambut histeris keluarga. Korban ditemukan mengapung di tengah laut setelah perahu yang digunakan terhembas ombak besar. Setelah menghilang satu hari, satu malam, Muhammad, nelayan asal desa Candi, Sumeneb, akhirnya ditemukan di sebelah utara Pulau Gili Iyang. Korban dievakuasi menggunakan perahu nelayan ke pelabuhan Bicabi, Madura. Kelatangan korban langsung disambut histeris anggota keluarganya. Kejadian bermula saat korban bersama delapan temannya terjebak cuaca buruk hingga akhirnya perahu yang mereka tumpangi tenggelam. Nelayan berhasil selamat, satu tewas, satu lainnya menghilang. Ahmad Ahmad, Sumeneb, Jawa Timur